Nabi SAW mengatakan bahwasannya orang yang melakukan gibah itu lebih besar dosanya daripada orang yang berzina kenapa? kok bisa seperti itu? karena orang yang berzina apabila dia telah bertobat dengan taubatan nasuhah yang telah kita jelaskan syarat-syaratnya menyesal tidak mau mengulang lagi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut dan keluar dari tempat maksiat tersebut sudah dipenuhi selesai Allah ampuni dosa akan tetapi orang yang gibah itu walaupun amal ibadahnya banyak akan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah dan dia tidak menjadi murid ke jalan yang benar karena kenapa? karena dia belum bertobat kepada manusia tersebut dan ini sering kita lakukan dan kita tidak sadari sebenarnya kita tidak sadari seperti apa? seperti halnya kalau kita share-share kejelekan orang-orang di media sosial loh saya cuma share saya bukan menggibah saya cuma ada yang informasi dari orang ya saya kirim lagi ke orang lain kau sama saja berbuat di menggibah kata Nabi siapa yang membantu orang walaupun hanya satu kata saja dimana fulan mau dibunuh seseorang itu disitu rumahnya kau juga dapat dosa dosanya begitu pula orang yang menggibah walaupun hanya cuma share ya bantu share bantu share tapi yang dibicarakan disitu apa? kejelekan orang-orang dan ini dosanya sampai di akhir akhirat walaupun kalau seandainya dia tidak maaf maafkan kita tidak datang untuk meminta maaf dosanya sampai akhir akhirat dan ini sering terjadi juga kalau lagi masa politik kita bermusuhan sama fulan politiknya selesai dosanya kita sama dia tidak selesai sampai hari keaman kadang di dunia saja kita ingin minta maaf susah di dunia saja mau datang ke rumahnya meminta maaf susah apalagi nanti di akhir akhirat bingung meminta maaf bagaimana sama orang ini mau bilang apa karena apa? cuma apa? gi gi diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah bahwasannya ada seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Faqafi Hajjaj bin Yusuf Al-Faqafi oh ini orang jahat di zamannya dia terkenal sama orang jahat dia membuat kejahatan di daerahnya akhirnya orang-orang yang yang telah dibuat jahat sama dia juga orang-orang yang melihat kejahatannya bergibah mengatakan hal-hal yang jelek kepada Hajjaj bin Yusuf bin Yusuf kata Imam Al-Ghazali sebagaimana Allah akan menghukumi perbuatan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf kepada kaumnya begitu pula Allah akan menghukumi orang-orang yang telah berkata jelek kepada Hajjaj bin Yusuf loh kita tidak punya hak untuk berkata jelek kepada dia itu bukan urusan bukan urusan kita ada urusan apa kita bilang dia jahat ya pantas dia mendapatkan hal kata cumelan atau kata-kata yang kotor dari orang itu bukan hak kita Allah berfirman apa dan tidaklah satu sama lain dari kalian mengunjing satu sama orang lah orang lain bahkan di ruayat lain juga dikatakan bahwasannya orang yang berbuat gibah itu lebih besar dosanya daripada orang yang berzina 20 atau 30 kali karena ghibah kenapa karena hubungannya sama manusia karena ingat karena hubungannya sama kalau hubungan kita sama Allah mau dosanya kita bagaimanapun kita tobat selesai tapi kalau sama manusia kita buat sakit hati sama dia mau ibadah yang kita bagaimana tahajudnya bagaimana tapi lidahnya ini sering apa berkata hal yang tidak pantas ada seorang wanita di zaman Nabi SAW apa ini kerjanya siang hari dia berpuasa malam hari wanita tersebut tahajud tapi ini wanita sukanya apa suka gibah tetangganya suka mencaci tetangganya apa kata Nabi tidak ada kebaikan untuk orang tersebut dan tempat orang tersebut di neraka loh ini puasanya berada mana habis dari gigi beri makan semua sama kibat tadi kebaikan di kebaikan kebaikan Terima kasih.